Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Sehat selalu ya Ini kami mau ke arah Menuju Pantai Sipakario Di Kelurahan Nipah Nipah ya teman-teman ya Letaknya itu tidak jauh Dari jalan raya Masuk ya teman-teman ya Kurang lebih 5 menit perjalanan Jalanannya juga sudah bagus ya teman-teman Bisa dilihat sendiri Keadaan jalan menuju ke Pantai Nipah Nipah ya teman-teman Ini sudah bagus jalanannya Jadi kalau perjalanan bagus Perjalanan kita Insya Allah cepat ya teman-teman Jadi anak saya Ngajak pengen ke pantai Pantai yang terdekat itu adalah Pantai Nipah Nipah ya teman-teman ya Atau Pantai Sipakario Ini kami jalan Menuju ke dalam ya teman-teman ya Bisa dilihat Jalanannya asfal semua Ini kami belok ke kanan Menuju ke pantainya Ini belok ke kiri lagi teman-teman ya Ini adalah Ketiga kalinya saya ke pantai Nipah Nipah Ini teman-teman ya Ini belok ke kanan lagi Ini sudah memasuki Daerah Pantai Sipakario teman-teman ya Jadi tidak jauh dari jalan masuk tadi Kita sudah dekat dengan Pantai Sipakario Di depan sana sudah kelihatan teman-teman ya Pantainya Bisa dilihat Itu suasananya Nah ini saya mulai memasuki Pantainya Daerah Pantai Sipakario Kelihatan itu mobil-mobil yang terparkir ya teman-teman ya Ini saya belok kanan lagi Belok kanan lagi ya teman-teman ya Jadi Pantai Sipakario ini Parkirannya luas teman-teman ya Dan banyak yang berjualan di sekitar Pantai Sipakario Dan kalau kita Mau diantar Bisa diantar oleh Yang jual makanan ini Ketempat dimana kita Beristirahat atau Kita duduk ya teman-teman ya Ini saya parkir dulu Kelihatan dari sini ya teman-teman ya Itu suasana laut di Pantai Sipakario Atau Sipakario Ini setelah parkir kendaraan Kami jalan menuju Ke dalam ya teman-teman ya Ini banyak yang jualan ya teman-teman ya Di sepanjang jalan Menuju ke Pantai Sipakario Ini kami Kami jalan ke Dalam Pantai ya teman-teman ya Tempat Pantai Sipakario ini Tempat parkirnya luas Jadi Enak kalau mau taruh Kendaraan di sini teman-teman ya Ini kami sudah di depan Pintu untuk masuk ke Pantai Nipanipa ya teman-teman ya Masuk ke Area pantai ini Murah saja Jadi 2000 rupiah per orang Untuk ke Area pantai Ini teman-teman ya Pintu masuk Menuju ke Area pantai Nipanipa Atau pantai Sipakario Jadi Cukup dengan 2000 Per orang Kita sudah bisa Memasuki Wilayah pantai Teman-teman ya Terlihat teman-teman ya Tulisannya di sini 2000 Per orang Jadi masuk ke Pantai ini Murah saja Masuknya Ini kami Sudah di jembatan Kebetulan Pas kami datang Sore hari Itu air Lagi pasang ya teman-teman ya Bisa dilihat Sendiri Suasananya Airnya lagi pasang Ini kami Di jembatan Sini Airnya Tinggi sekali Teman-teman ya Ini juga Kelihatan Ada Tulisan Welcome to Nipanipa Beach Ini Pakai jembatan Kami menuju Ke area Pantai Nipanipa Teman-teman ya Ini pas kami pulang Airnya Lebih pasang lagi Jadi lebih tinggi Daripada keadaan sekarang Teman-teman ya Bisa dilihat Banyak sekali Yang lagi Mandi-mandi Di sekitar Area pantai Teman-teman ya Kegiatan-kegiatan Yang Enak dilakukan Di pantai Yang pertama Adalah jogging Teman-teman ya Kalau Olahraga jogging Pagi hari Apalagi pagi hari Enak banget Di pantai ya Teman-teman ya Selain ditemani oleh Pemandang yang indah Udaranya juga sejuk Cocok banget Untuk berolahraga Bermain layang-layang Yang kedua Jadi Pantai Nipanipa ini Memiliki Angin yang sangat kencang Cocok banget Bagi yang hobi Jadi kalau suka Bermain layang-layang Bisa membawa Layang-layang Di rumah ya teman-teman ya Karena pihak Pantai Tidak menyediakan Layang-layang Disini ya teman-teman ya Bisa terlihat di video Disini juga ada Perahu-perahu ya Teman-teman ya Ini perahunya Lagi Dicidukin Karena Penuh dengan air Ini juga Bagus sekali Buat spot foto-foto ya Teman-teman ya Terlihat Suasana Pantainya Pantai Nipanipa Atau pantai Sipakario Itu juga terlihat Teman-teman ya Ada yang Sedang Senam Di pantai sini Jadi memang Suasana dan udara Pantai Nipanipa ini Enak Untuk berolahraga Teman-teman ya Ini sore hari Kami kemari Jadi Digunakan Untuk berolahraga Sore hari Ini teman-teman ya Para ibu-ibunya Lagi Olahraga Di Sekitar Pantai Nipanipa Setelah Jogging Atau berolahraga Dan berlain layangan Kegiatan ketiga itu Adalah berenang Karena Belum lengkap Jika kepandai Tidak berenang Teman-teman ya Karena Kombak di Objek wisata ini Tidak terlalu kuat Sehingga pengunjung Lebih aman Jika ingin berenang Tetapi Diharapkan pengunjung Tidak berenang Terlalu jauh Deman-teman ya Demi untuk Keselamatan Pengunjung itu Sendiri Di pantai ini Juga banyak Disediakan Spot foto Misalnya Temanya Macam-macam Temanya itu Ada tentang Pelestaran lingkungan Jadi Yang ingin Foto Ada Bisa berfoto Di latar belakang Foto kita ini Seperti ini Tampak di video Ada Gambar Kupu-kupu Hewan Kupu-kupu Teman-temannya Jadi kalau kita Latar belakang Hewan Kupu-kupu ini Akan tampak Bagus sekali Di foto kita Ini tampak Di video Banyak sekali Yang berenang Teman-temannya Jadi memang Tidak lengkap Rasanya Kalau ke pantai Itu tidak berenang Kalau tidak berenang Biasanya bermain Pasir aja Teman-teman ya Ini anak saya Tidak berenang Jadi dia cuma Berdiri di Pinggir pantai Sini ya Teman-temannya Cuma Menikmati Liburan ombak Di kakinya saja Semoga kalian Selalu diberi Kesehatan Dan teman-temannya Terima kasih Kalian sudah Hadir dalam Video saya ini Baik yang Sering hadir Ataupun Yang baru Pertama kali hadir Terima kasih banyak Sudah klik Video saya ini Semoga Kalian Diberi Keberkahan Yang banyak Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Pantai Nipanipah Ini memiliki Pemandangan yang Sangat indah Teman-temannya Apalagi pada saat Sore hari Pemandangan sunsetnya Itu merupakan Primadona Di objek Wisata ini Ya teman-teman Ya Itulah yang membuat Banyak pengunjung Yang tertarik Untuk berlibur Di pantai ini Pemandangannya Juga Sangat menakjubkan Seperti Birunya air laut Dan pasir Yang berwarna putih Terlihat teman-teman Ya Pasirnya Berwarna putih Dan juga Banyak Dikelilingi oleh Pohon-pohon Seperti Pohon cemara Pohon bakau Kelapa Sehingga Suasana sekitarnya Ini menjadi Lebih sejuk Ya teman-teman Ya Jung Objek wisata Pantai Nipanipah ini Bukan hanya berasal Dari Orang Warga Penajam Pasir Utara Saja Tetapi Di luar Warga Penajam Ada Misalnya Dari Balikpapan Ya teman-teman Ya Atau dari Grogot Yang kemari Untuk Melikmati Keindahan Pantai Nipanipah Ya teman-teman Ini hari Sudah semakin sore Tetapi Masih banyak Yang Kesini Ya teman-teman Ya Masih banyak Yang Ke pantai Sini Ini juga Anak saya Masih bermain Dengan Air laut Dia senang sekali Ya teman-teman Ya Senang sekali Bermain Walaupun Dia tidak Diperbolehkan Untuk Berenang Jadi Cuma Dengan Bermain Di sekitar Pantai Dia sudah Senang sekali Ya teman-teman Ya Dari pantai Nipanipah Ini Kita juga Bisa melihat Kota Balikpapan Yang paling dekat Dengan Panajam Teman-teman Ini anak saya Masih bermain Di Pantai Ini kami Sudah selesai Dari pantai Kami keluar Terlihat ya Teman-teman Banyak sekali Anak-anak muda Yang duduk Di daerah Sekitar Pantai Jadi mereka Ngumpul-ngumpul Di sini Sambil Menikmati Makan Kalau tidak mau Di akhir video Mohon maaf Kalau video saya Banyak kekurangan Sampai ketemu Di video saya Selanjutnya Terima kasih Hadirnya teman-teman Semua Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh